PEMBICARA 1 Tetapi kita mengimport terlalu besar kebegantuan kita terhadap import untuk komponen makanan dan makan Iaitu jagung, soyabin mir dan komponen-komponen yang lain Tetapi jagung merupakan komponen utama yang kita import daripada luar Sebab itu langkah kerajaan untuk jangka masa pendek dan panjang Ada untuk menggelakkan penanaman jagung di negara kita Sekurang-kurangnya kalau kita boleh produce keluarkan 10% ataupun 20% dari puluhan jagung negara Kita akan dapat membantu untuk mengurangkan kos sara hidup disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran bahan makanan untuk rakyat Malaysia Dan langkah-langkah ini akan terus dipantau, diambil dan mengkaji tambah baik oleh kementerian Dan di kabinet sekarang ini kita memiliki beberapa jawatan kuasa khas untuk menangani isu sekuriti makanan negara Kita ada jawatan kuasa kabinet berkenan dengan sekuriti makanan negara Dan di bawah itu kita ada jawatan kuasa eksekutif Kita ada majlis penasihat pertanian negara Yang terdiri daripada, ahli-ahlinya terdiri daripada pelbagai pakar dalam ekonomi, dalam biang industri Dan juga pemain-pemain pengusaha-pengusaha ternakan dan industri yang lain Dan baru ini kerajaan juga menunggukan satu jawatan kuasa khas teknikal untuk menangani isu sekuriti makanan negara Jadi berarti isu sekuriti makanan negara merupakan isu yang dipandang berat oleh kerajaan Untuk memastikan kelangsungan bekalan makanan untuk rakyat Malaysia dalam keadaan yang mencabar ini Jadi berbagai tindakan, pelan tindakan yang lebih strategik disesuaikan Untuk menangani isu bekalan makanan dalam keadaan yang luar biasa sekarang ini Jadi kita harapkan akan langkah-langkah ini akan dapat memastikan negara berjaya menangani isu sekuriti makanan negara Terima kasih telah menonton!